Kacang Assalamualaikum Nusa Naksadonyo Jumpa lagi dengan saya Herlina Basri Di kuliner Sumatera Barat Ya untuk mencegah meluasnya Wabah Corona Di beberapa kota di Sumatera Barat Menerapkan PPKM Nah sehingga kita sendiri Menghindari keramaian untuk syuting kuliner Jadi kita sengaja hunting kuliner Ke daerah yang relatif sepi Atau di pinggiran Atau di pedesaan di Minangkabau Nah kali ini kita mengunjungi Satu desa yang sangat terkenal Karena disini gudangnya masakan yang lezat Nah disini tidak sengaja Kita menemukan sebuah warung makan Yang masakannya Ondemande Lamak Dari luar Warung ini terlihat sederhana ya Tapi begitu kita masuk ke dalam Ternyata disini menjual nasi kapau Namun selain nasi kapau Disini juga disediakan Menu sarapan pagi Yang tersohor juga disini Namanya Katupe Pical Kapau Nah sebelum mencicipi nasi kapau Kita cicipi dulu Katupe Pical Kapau Bisa lah Iya Kok gula ya Pak Kok boleh coba dak Rabu Disini ya Ada rabu yang coba dak Oh Jadi disini sayuannya apa Kukol Masak mie Oh ada mie kuning ya Kalo bak singgalang Kukol putih Kuk mie Oh terakhir Itu siram kuah kacang Itu siram kuah kacang ya Nah ini kuah kacang Wah itu sepiring Katupe Pical Kukol putih merahnya sini ya Iya Oh pakai gerpuk merah Nah ini dia suatu piring Katupe Pical gitu ya Ini langsung dari negeri kapau ya Negeri kapau Nah ini Katupe Pical khas kapau Nah bedanya itu ya Katupe Pical ini Dia pakai kuah gulai Tapi juga pakai kuah pical ya Gampungnya campur Campur sebetulnya ya Jadi campur antara kuah gulai Campur antara kuah gulai dan kuah pical gitu Jadi ada mie Iya ada mie Nah ada sayurannya itu ya Dicampur semua gitu Kita coba ketubuh ketubuh pen ya Yup Marah matik gula itu Rasul kuah kacang Wah Ketubuh sayurannya 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 kuah kacangnya Oh tuh Mie Oh Oh Ondemande Tabana lama Wow Itu ketupaknya Ketupatnya Sama minyak, kuahnya Waduh Ketupak? Jadi biasanya ini ketupak Pical Kapok ini Biasa dimakan untuk sarapan pagi ya Hmm 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 Wow, jadi ada rasa-rasa manis gitu ya Bubur, kuah itu kental Ya, kuahnya kental ya Baik kuah gulanya sama kuah kacangnya itu Nah, itu Hmm Hmm Lama banget Hmm Aku coba tak Hmm 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 Wow, jadi Sabana zero Ternyata selain menjual Menjual ini Hmm Sarapan pagi Berupa katupek kapau dan katupek pical Disini juga menjual nasi kapau Nah Jadi lengkap ya Ada jual sarapan Ada jual untuk makan siang Ya Ini nasi kapau nya juga lauk-lauknya cukup lengkap ya Ini Eh Tunjang nih Nah Itu tunjang Kita lihat ya Nah Ini ada tunjang nih Gulai tunjang dengan rebung Atau rabung Wow Nah Kemudian ini Gulai hati Kalau pakai hijau boleh Iya Atau kalio ya Kalio hati Kalio hati Kalio hati ini Jadi campurannya selain daging hati ini Ada kentang bulat-bulat gitu Yang di kalio Wah ini lezat sekali Dan Ini yang khas sekali ya Ikan batalu Jadi ikan rayo ini Ikan mas Nah ada telurnya tuh di dalam tuh Ikan batalu ya Nah itu Di sampingnya Apalagi kalau bukan tambusu Atau usus yang diisi dengan telur Nah ini Gak boleh ketinggalan ini ya Khas dari ciri khas nasi kapau Nah kalau ini ayam Ayam balado Ayam balado dengan Dikasih sambalado Terus dikasih jengkol juga Nah kemudian ini Randang Ubi Atau rendang apa Bukan rupa ubi ya Rupa ubi Atau dakat-dakat yang direndang Dendeng masyak Dendeng sapi yang diiris Kemudian digoreng Dijemur dulu ya Biar crispy gitu Nah ini apa nih Randang Bukan ayam Ayam goreng Ayam goreng ya Cuma bumbunya tak Nah ini gulai kapau nya Campurannya Nah ini wajib ini Untuk sayur kapau ya Isinya ada nangka Ada Ada Apa itu ya Lobak singgalang Lobak singgalang Rebung Nah itu Ya Apa lawaknya Nah lawaknya Apa kekini kau Sikit kuas Sikit dulu Itu kuah apa Kaliwati Kaliwati Itu dendeng Dendeng karyang Ya Dendeng karyang ya Balado Ada cenggol Wah Itu pakai Karepuk randang Karepuk randang ya Dekat-dekat aja Dekat 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 Satu piring ya Wah Nah Ya habis makan itu Sarapan katupak Katupak Kapau Nah Kita lanjutkan makan nasi kapau Gak-gak Gak-gak ketemu ya Warung nasi kapau Yang menjual katupak dan nasi Sekali-sekali Ya Nggak 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 Nah Wah jadi komplit juga isinya ya Seperti nasi kapau Iya Itu kentang ya Kaliohati tadi Nah Jadi isinya ini Laut utamanya ini dendeng Dendeng karyang Atau dendeng masya Balado ya Nah Itu di Ada jari Oh Dikasih jari yang juga Kemudian dikasih Laut bonus Itu Tambusu Potongannya juga besar ya Kemudian Sayu Kapalnya Berupa nangkat Dan Ada Rabuang Sama lobak Nah itu Mesti itu Nah Jadi komplit juga isinya ya Nggak kalah dengan nasi kapau yang di pasar Bukit Tinggi ya Wah ini lebih Original Karena langsung Di nagari kapalnya Di desa kapalnya Ini kita makan Nah Sekarang kita coba ya Ini Dimaksakan asli Ini dari Ini yang membedakan nasi padang Nasi kapal ya Kalau nasi padang cuma satu Lautnya kalau ini banyak Jadi Iya Satu Banyak ragamnya ya Dalam satu piring ya Iya Nah coba dulu dendengnya itu Dendeng kapal ini memang terkenal ya Bismillahirrahmanirrahimu Wuuu Badar 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 Gurih ya Rasa dendeng sapi Dendeng sapi atau kerbau? Sapi Sapi ya Dijamua dulu ya Di 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 toko dulu ya Dipipin gak? Tidak Cuma di Diris tipi? Memang bikinnya Tipis Tipis ya Dibumbui Dijamua Dijamua beralamu Dua hari Dua hari ya Sampai karyong baru Kemudian digoreng ya Wah itu Dendengnya Iya Sama kuah dada rendang Iya Lado tombak bawang ya Oh Lado nya ini Lado merah Pakai tombak bawang Masih yang ngangit Ondeh mandeh Hmm Mantap Lama mana Hmm Nah sekarang kita Sekarang kita coba Lauk bonusnya Tambusu Atau sus Yang diisi talua Isi talua ya Ini Talua bawang Ah Gak ada isi tepung aja kan? Gak Oh asli Isi talua Wow Burih Lama Tambusu Ondeh mandeh Wah Hmm Mantap Wah Nah ini kul gulai kapau nya ini Jadi ada kol putih itu Digulai dengan Nangka Hmm Kemudian Rebung Nah Oh Kita kasih gulai kapau yang panjang panjang itu ya Ya Potoran sayurnya besar-besar ya ini ya Kalau lobaknya itu Dendeng sama Sekulanya Oh Sama apa randang? Ubi randang Ondeh mandeh Gadang su Wah Daging Jaring Oh Tambah jaring Mantap ya Jadi Disini ya Selain masakan Tek sam ini yang memang lezat Suasananya memang Suasana pedesaan ya Dingin Udara dingin gitu Wah Tambah nasi ange-angek Tambah gulai kapau yang lama Ondeh Kau nak nampak mintul lalu Iya Nampak mintul lalu lain Nah Jadi kita makannya juga santai ya Makan disini santai gak jaim-jaim gitu Makan ala warung lah Warung desa gitu Ya Hmm Rabuang Rabuang ya Wow Wah Wah Itu siapa apanya? Jaring Wah jengkolnya lagi dikasih tuh Wah Wah Sama dendeng Ini semua ladu aja ke jaring nih Iya Lado ke jaring Iya Jaring tuh nanti waring dulu baru ladu Iya Wah jadi harum ya Iya Harum menjadinya ke ladu Wah itu Dendeng Makan Lado Hmm Wuuu Sampai yang belah bukan? Sampai sore ya Sampai sore ya Sebabnya Pak Sama jua nasi ya Ondeh Tambahnya Wah tambahnya rupanya Sayu 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 Kapau Ya Nah Ketek 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 rendang Ketek rendang Nah ini kita mau tambah ini ya Wah siap Ini pakai sayu juga ya Sayu kapau Dada rendang atau dada rendangnya itu Boleh jo Ditambah Ditambah gula ndak Rapu Tambah jaring Jaring Ondeh 10 Oh Wah, ini Tambohnya ini Komplit juga ya Setelah satu memindahkan nasi kapal Sama nasi padang Tambohnya gak pelit ya Bukan nasi putih aja loh Jadi kalau ingin makan ini aja bisa Sudah cukup sambal Sudah cukup lauknya ya Satu porsi juga itu ya Wah, ini dikasih dada ini ya Daka-daka ini Atau ubi yang dirandang ini Itu juaranya itu Teman-teman dikit Makan nasi kapal langsung sehat Padahal kita tadi flu ya Semua di rumah Makan nasi kapal langsung Badannya jadi hangat gitu Makan pade-pade Kuah kapal gitu kan Gulai kapal Wah, mantap Itu lobak Lobak singgalangnya itu Di kuah kapal itu Tambah tambunsu lah Seirinnya Tambah tambunsu 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 Mana dia Ondeh mandeh Ondeh Tadak Hmm Kirim Kirim Kurang-kurang tahu Iya Ayo Wah, jadi kita Nambah lauknya lagi Tambunsu Rupanya tambunsu Enak Enak sekali Jadi isinya itu Murni telur ya Gak dicampur tahu ya Iya Sangat Iya Kadang-kadang dicampur tahu Itu jadinya kurang ya Ini ya Nah ini Wah Wanginya aja udah Saya pun yang merekam Jadi ngiler nih Tapi saya mau makan juga Habis ini Nah Ondeh mandeh Wow Lama Jadi yang teksam di Loh Sambo itu Amak 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 Yang di Loh Samboang Oh Beliau ini Anak teksam ya Nah jadi Kalau teksamnya Manggaleh Di Loh Samboang Loh Samboang Atau Pasal Lereng Enggak Oh adik ya Manggaleh disitu Oh Yang di Pasal Loh Samboang ya Pasal Lereng ya Jadi cabangnya Di Cabang Los Samboang Di Kampung Iya Jadi di Asli di Kampung Bana ya Wah Jadi banyak juga Yang langsung datang Kesini Nah untuk Beli lauknya Atau nasi kapau Atau katupik kapau Langsung ke Desa Atau nagari kapau Ini Masakan itu Jadi masakan itu Ciri khasnya Rasa yang Lepas Rasa ya Ini ya Pembalikan ke Lidah Orang Kalau Orang Balik 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 Anak Iya Kita bisa Merasakan Masakan kapau Asli Langsung Di Tempat Asalnya Di Nagari kapau Bagi Belum tahu Kapau Itu Nama Nagari Bukan Nama Nasi Nama 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 Desa Kapau Karena Orang-orang Kapau Ini Kemudian Berjualan Nasi Dengan Masakan Khas Kapau Makanya Dibilang Nasi Kapau Turun Temurun Ini Turun Warung Atau Kedai Katupik Bicel Dan Nasi Kapau Teksam Ini Buka Setiap Hari Mulai Dari Pagi Hari Sampai Dengan Sore Hari Dan Untuk Harganya Katupik Bicel Kapau Harganya 10.000 Per Porsi Dan Untuk Nasi Kapau 25.000 Per Porsi Ya Makan Disini Memang Selain Rasanya Memang Lezat Asli Authentic Khas Dari Negeri Kapau Suasananya Menyenangkan Apalagi Unizer Pemilik Warung Ramah Melayani Para Pembelinya Bikin Kita Jadi Tambah Betah Sekian Dulu Kuliner Kita Kali Ini Berupa Katupik Bicel Dan Nasi Kapau Langsung Dari Nagari Kapau Di Kedai Katupik Bicel Dan Nasi Kapau Teksam Di Nagari Kapau Kabupaten Agam Sumatera Barat Jangan Jangan Lupa Di Like Komen Dan Subscribe Channel Youtube Harlina Basri Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Sampai Kor H selamat menikmati